Intro Saudara generasi 90-an pasti tak asing lagi dengan salah satu voice band papan atas asal Irlandia, Westlife. Band dengan vokalis utama Shane Villan ini untuk pertama kalinya menggelar konser di Surabaya. Ribuan penonton dari berbagai daerah sangat antusias memadati Jatim Expo International Minggu 25 September malam dimenyaksikan penampilan Westlife sekaligus bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka di era 90-an. 8.000 lebih penonton madati Jatim Expo International Surabaya untuk menyaksikan konser Westlife bertajuk Wild Dreams Tour All The Hits pada minggu malam. Mereka rela datang lebih awal dan mengantre untuk bisa melihat penampilan langsung Shane, Mark, Nick, dan Kian. Mereka mengaku senang Westlife dapat menggelar konser di Surabaya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu mereka bersemangat untuk melihat sekaligus dapat bernostalgia dengan lagu-lagu yang pernah hits di era 90-an. Mereka sangat excited tentunya apalagi Westlife ini idola boy band aku ya. Apalagi usia tahun 90-an kita semua pasti hafal lagunya. Dan selain itu apalagi semenjak kemarin pandemik ya banyak konser-konser batal terutama ini sangat-sangat berubatin banget sih apalagi aku suka nonton konser musik. Tidak hanya membawakan lagu-lagunya yang pernah hits di era 90-an, boy band asal Irlandia ini juga membawakan beberapa lagu di album terbarunya. Lagu-lagu tersebut membius ribuan penonton yang datang dari berbagai daerah ini. Ya, Surabaya menjadi kota kedua dalam tur kali ini setelah Jakarta. Kota Surabaya dipilih lantaran antusiasme penonton yang cukup tinggi. Hal ini pula yang buat Shane dan kawan-kawan merasa kagum serta senang bisa menghibur para penggemarnya di Surabaya. Alasan kenapa saya memilih untuk membawa Westlife ke Surabaya adalah Surabaya merupakan kota terbesar kedua. Dengan masa fanshow Westlife yang memang ketabene banyak banget, tapi Westlifenya belum pernah dibawa ke kota Surabaya. Jadi biasanya kalau Westlife konser di Jakarta, konser di Prambanan, orang Surabaya itu pasti datang itu terbang bela-belan dari Surabaya ke Jakarta ataupun ke Prambanan. Have you seen the people outside? Well, we saw driving in, we saw the queue, people still entering the venue, which is pretty cool. But we always say when we come to Indonesia, it's always so special to us. Because the songs that people have grown up listening to, Swear It Again, My Love, Flying Without Wings, Uptown Girl, World of Our Own, all those big songs. We won't sing those songs tonight though. All those big songs are so special. But equally for us as well. They're special to us too. Selama satu setengah jam, Westlife membawakan puluhan lagu. Dibuka dengan single pertama dalam album terbarunya yakni Starlight, kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu hits di album sebelumnya seperti Uptown Girl, Swear It Again, dan My Love. Via Irmar, Lisbah Kul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.